Intro Bedah kualitas Gustav I. Saxen Plan B AC9 jika gagal rekrut Samuel Cukweze Nama Samuel Cukweze memang sempat beredar di daftar buruan AC9 dalam beberapa waktu terakhir Setelah kabar merapatnya Christian Pulisic dari Chelsea Pemain milik Villarreal tersebut bisa dipasang di sayap kanan Dan kabarnya bernilai di kisaran 20 juta euro atau sekitar 332,6 miliar rupiah Status Samuel Cukweze sebagai juara Liga Eropa 2020-2021 bersama Villarreal pun membuatnya jadi buruan berharga di bursa transfer Meski begitu mendatangkan Samuel Cukweze tak semudah membalikan telapak tangan Jika tidak berhasil AC9 tentu harus mencari alternatif lain Dari sederet pemain yang potensial muncul nama Gustav I. Saxen Yang saat ini bermain untuk klub Liga Denmark FC Middelen AC9 dikabarkan sedang menjajaki peluang mendatangkannya Sembari menunggu progres negosiasi Samuel Cukweze Winger timnas Denmark U21 tersebut sudah berada dalam radar AC9 Sejak kurang lebih satu tahun yang lalu Kini Rossoneri pun dikabarkan akan mengambil langkah konkret untuk benar-benar membawanya ke squad Stefano Pioli Sementara itu Torino dilaporkan mulai melakukan kontak intens dengan AC9 Terkait transfer Junior Mesayas Rossoneri siap melepas Mesayas dengan harga 10 juta euro Menurut laporan terbaru dari La Repubblica Junior Mesayas kemungkinan besar akan berganti klub setelah dua musim bersama AC9 Dia mencetak 6 gol dan menambah 2 asis di semua kompetisi musim lalu Meski tampil cukup baik terutama saat dipercaya mengisi posisi sayap kanan Ada kesan dia bukan bagian penting dari proyek yang akan dijalankan pelatih Stefano Pioli di musim depan Sehingga kepergiannya sangat diharapkan oleh pihak klub Sumber tersebut mengklaim jika manajemen Milan telah menempatkan mantan bintang keroton tersebut di pasar Dan negosiasi dengan Presiden Torino Urban Cairo sudah dimulai sejak beberapa hari yang lalu Nilai yang ditetapkan oleh Milan adalah 10 juta euro Sementara Granata berharap bisa mendapatkan pemain asal Brazil tersebut dengan harga yang lebih rendah Mereka kini menyiapkan tawaran sebesar 8 juta euro Laporan tersebut menjelaskan jika kontak antara kedua belah pihak berlangsung cukup intens Dimana kedua belah pihak sepakat untuk bisa menyelesaikan segala sesuatunya secepat mungkin Kepergian mesai sendiri akan menyediakan satu slot tambahan untuk pemain non-Eropa Sehingga Rossoneri bisa mendatangkan pemain baru secepat mungkin Tanpa dibatasi dengan kuota pemain yang tersedia Milan dilaporkan telah menyetujui persyaratan dengan Gustav Isaacson yang dapat menggantikan posisi mesaias Sementara Alvaro Morata bisa gagal gabung ke Milan karena tiga faktor ini Alvaro Morata dikabarkan ingin bergabung dengan AC Milan Namun ada tiga aspek yang bisa membuat upaya tersebut gagal terlaksana di musim panas ini AC Milan sedang mencari penyerang tengah baru dan telah mengidentifikasi pemain Spanyol 30 tahun tersebut Sebagai opsi yang menarik Namun di sisi lain Rossoneri sadar jika upayanya tersebut butuh dana yang cukup besar Alvaro Morata sendiri sangat tertarik dengan ide untuk kembali ke Italia Dan dia menempatkan Milan sebagai prioritasnya di atas AS Roma Yang masih berharap mendapatkan tanda tangannya di musim panas ini Lalu bagaimana tiga elemen berbeda dari kesepakatan tersebut bisa menghentikan upaya Milan Untuk menyelesaikan kedatangan Morata Yang mana salah satu dari elemen tersebut dapat menyebabkan ide tersebut runtuh Faktor pertama adalah gaji Morata saat ini mendapatkan gaji sekitar 5-6 juta euro bersih per musim Milan harus bisa menurunkannya menjadi 4 juta euro bersih Faktor kedua adalah klausul pelepasannya yang bernilai 20 juta euro Pihak Atletico Madrid menolak untuk menawarkan diskon Meskipun mereka mungkin terbuka untuk kesepakatan pinjaman dengan beberapa bentuk klausul Termasuk pembelian permanen Kewajiban untuk membeli atau syarat lainnya Faktor terakhir adalah tidak tersedianya undang-undang keputusan pertumbuhan Yang membuat Milan bisa menawarkan gaji tinggi kepadanya Terkait Gustav Irsaksen AS Milan sudah mencapai kesepakatan verbal Raksasa Liga Italia Serie A9 dikabarkan kembali ke rencana semula Yakni mendekati pemain Midtelen yang bernama Gustav Irsaksen di bursa transfer musim panas ini Posisi penyerang sayap adalah sektor yang sedang ingin dibenahi AC Milan Mereka selama ini sudah membidik Samuel Chukweze dari Vila Real Akan tetapi, klub liga Spanyol itu membandel Chukweze dengan harga yang tidak murah Mereka meminta lebih dari 30 juta euro untuk sang pemain Sementara AC Milan atau Rossoneri melayangkan penawaran pertama mereka sebesar 25 juta euro Dan langsung ditolak oleh Vila Real Rossoneri akhirnya membuka rencana lama mereka Dengan kembali melirik Gustav Irsaksen dari Midtelen Sebenarnya AC Milan sudah menginginkan jasa Irsaksen sejak 2002 lalu Mereka ingin memboyong winger berusia 22 tahun itu di bursa transfer Januari 2023 Namun Milan mengurungkan minat mereka karena sedang fokus ke beberapa incaran lain yang lebih penting Sekarang mereka kembali dikaitkan dengan Isaksen Rencana tersebut kembali muncul setelah tim mata-mata AC Milan melaporkan bahwa Isaksen tampil lumayan bagus di Liga Denmark AC Milan bisa memboyong Isaksen ke San Siro dengan mahar yang sangat murah yakni 7,5 juta euro Rossoneri sendiri dikabarkan sudah mencapai kesepakatan verbal dengan sang pemain Maupun dengan pihak Midtelen Maupun dengan pihak Midtelen